Besar rekor tertinggi harian kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali terjadi setelah pemerintah melaporkan 3.308 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan tambahan 3.308 kasus baru dalam sehari, jumlah warga Indonesia yang terinfeksi virus corona bertambah mendekati angka 170 ribu orang. Sementara jumlah pasien meninggal dunia bertambah menjadi hampir 7.300 orang. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia berada di peringkat kedua di bawah Filipina. Dalam 24 jam terakhir, Filipina melaporkan 3.600 lebih kasus baru, sehingga total jumlah kasus COVID-19 bertambah menjadi 213 ribu kasus. Yang menanggapi lonjakan kasus COVID-19, Satgas Pusat Penanganan COVID-19 kembali meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing.